Yang untuk kita semua, pertama-tama perkenalkan nama saya Tamaradense Ersina Tobe dengan NIMM 2003030108 Kelas C semester 2 program Sisiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Musa Cendana Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja makalah saya Sisiologi Komunikasi, Data Komunikasi Media Sosial untuk Pemulihan Bab 1, Pendahuluan Tujuan penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui kemungkinan penggunaan komunikasi media sosial Sebagai sensor pemulihan, bencana sosial ekonomi Ketika bencana melanda masyarakat informasi eksektif membanjiri media sosial Dalam satu dekade terakhir, telah terjadi aktivitas penelitian yang instatif Dan dengan fokus mempelajari sumber data non tradisional Seperti data media sosial selama dan setelah bencana skala besar Para serjana informatika kritis telah mencoba mencari cara yang eksektif Efektif untuk mengambil informasi berharga dari media sosial Selama bencana dengan tujuan meningkatkan kesadaran situasi Untuk membangun komunikasi yang tangguh setelah bencana skala besar Merdekade situasi pemulihan Real tim komunikasi dapat meningkatkan upaya penelitian Pemulihan Bencana pemulihan dan pengelolaan sumber daya karena ada indikator pemulihan sosial ekonomi seperti mengamati perubahan populasi, komunikasi, dan produksi melakukan survei keusner dan tidak tersedia secara real-time data media sosial memiliki kemungkinan untuk mengisi kesenjangan dengan ketepatan waktu dan ketersediaan dapat dimotivasi oleh kemungkinan ini adalah indikator baru sistem pemulihan sebagai ekonomi jadi ini mengakses apakah data media sosial dapat mempunyai orang sebagai sensor untuk pemulihan dengan berfokus pada hubungan antara pula komunikasi media, sosial, dan kegiatan pemulihan sosial ekonomi dalam bencana daerah-daerah yang terserang motivasi meskipun kejadian bencana tidak bisa dihindari cara menghadapi dan bereaksi terhadap bencana sangat mungkin dilakukan namun demikian kita telah melihat beberapa rumit dan sulitnya proses secara bencana tersebut perhatian nasional dan internasional serta perbagai jenis bentuk bantuan datang ke komunikasi yang berkenan yang terkena dampak setelah bencana sekala besar namun perhatikan dari luar masyarakat cenderung tidak berlangsung lama meskipun masyarakat yang terkena bencana perlu terus melakukan upaya pemulihan setelah perhatian terkena bencana nah tersebut memudar ini cenderung dilupakan betapa kerasnya komunikasi yang terkena dampak harus bekerja pada pemulihan untuk jangka panjang dan batas beragam dan rumitnya situasi pemulihan sebagai sebagian besar dialami selama ini fase pemulihan terkadang tidak pernah selesai bab 2 pembahasan konsep orang sebagai sensor tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan ringkasan ringkasan singkat dari literal tujuan dari terkait mengenai orang sebagai sensor dan untuk menuliskan kerangka kerja studi kompetua untuk buku ini berbagai peneliti yang telah mencoba melakukan media media sosial untuk mengingatkan kesadaran situasi berdasarkan di bawah satu ada kemungkinan penggunaan media sosial untuk mengisi kesenjangan indikator pemulihan yang ada dengan ketepatan waktu dan variasi sejauh pengetahuan penulis masih ada kekurangan penelitian tentang bagaimana media sosial dapat digunakan untuk menganalisis dan mengukur pemulihan komunitas meskipun deksi dan kesadaran situasional selama ada segala setelah bencana adalah tugas penting untuk menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerugian lebih lanjut sejarah singkat penggunaan bencana dan partisipasi warga di Amerika Serikat penelitian menerjemahkan bencana awalnya diperluas selama perang dingin ketika perubahan untuk perang nuklir dan tempat perlindungan bom di Galangka dan kemudian setelah ancaman nuklir sitrus fokus penelitian serta terhadap tiga keajaran yang lama meskipun manajemen bencana berluar dari pendekatan paramiliter dan top world hal ini mulai berfokus pada pendekatan berbasis komunitas dan kolaborasi dimana berbagai jenis aktor termaksud warga negara dilibatkan sekitar tahun 1980 peneluan pemerintah mulai membuat rancangan pemulihan berdasarkan pendapatan warga dan keterlibatan warga dalam upaya pemulihan dalam upaya pemulihan selain itu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi selama bencana telah menyebabkan lebih banyak keterlibatan masyarakat dalam bencana tanggapan bencana terutama ponsel pintar dan media sosial menjadi populer jadi populer dengan cepat mengembangkan perilaku pendiri informasi pencarian informasi dan inovasi yang ada saat ini oleh anggota masyarakat bencana informasi secara khusus media sosial telah menjadi interaktif kolaboratif pelancapan dan berbasis komputer untuk komunikasi babi yang ketiga mele teologi situs kursus studi ini menyebabkan menyebabkan dua bencana khusus gempa bumi gempa bumi besar Jepang 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 Timur dan Tresunami 2011 dan badai Sunde pada 2012 studi ini memilih dua bencana tersebut ketersediaan media sosial sangat bencana terjadi dan kerusukan sosial ekonomi karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengalih potensi bencana alam dengan menggunakan data komunikasi media sosial sebagai sensor kegiatan pemulihan penulis memilih bencana yang terjadi setelah media sosial menjadi media komunikasi yang berlaku antara warga serta yang berbasis penulisan data media sosial dalam penulis memperkenalkan alamat metode RT2 apakah terdapat klorasi antara komunikasi media sosial dan kegiatan pemulihan sosial ekonomi yang pertama twitter twitter adalah orang yang menggunakan penggunanya mengirimkan pesan twitter ke pengirim mereka dan publik jika menjadinkan dan untuk menerima pesan yang diposting dari pengguna lain yang kedua facebook dulu disebut halaman menurut facebook selama ini beberapa mungkin merujuk sebagai laman mereka facebook adalah tempat untuk menghubungkan orang-orang dengan minat yang sama sementara menggunakan twitter beragam misalnya individu grup organisasi dan enterprises halaman facebook banyak digunakan oleh bisnis organisasi dan berbagai jenis kelompok serta kelompok relawan kelompok kepercayaan dan kelompok hobi pemilik atau operator halaman facebook dapat berbagi kontak informasi dan aktivitas dan aktivitas pertama dengan pengguna facebook yang juga dapat bereaksi mengemsi dan berbagai kiriman dan teman mereka di facebook perbedaan antara halaman twitter dan facebook pertama batasan kata pada halaman twitter dan facebook berbeda seperti yang diperkenalkan di atas twitter hanya mengizinkan penggunanya untuk membuat membuat twitter dengan jumlah kata terbatas sedangkan halaman buku wajah menggunakan penggunaan untuk menulis dan memposting konten yang lebih panjang kedua tujuan menggunakan halaman twitter dan facebook berbeda halaman facebook adalah tempat untuk orang-orang memiliki minat yang sama dan berlangsung seperti halaman bisnis halaman grup dan halaman pemerintah daerah di sisi lain twitter cenderung menjadi tempat yang lebih terbuka bagi pengguna untuk menghubungkan pengguna lain bagian yang keempat penutup kesimpulan semua yang saya paparkan kesimpulan yang dapat saya berikan untuk kita semua marilah kita bijak dalam menggunakan keputusan dan menggunakan media sosial karena setiap daya setiap data yang kita masukkan dalam media tersebut akan disimpan dan tidak semua media sosial menyelinformasi dengan baik banyak media sosial yang memberi informasi palsu atau hoax bagi kita saran baiknya kita orang-orang kita orang-orang yang menggunakan media sosial mari sama-sama kita gunakan dengan baik dan benar kemudian kemudian kemudian